Intro Spotlight hari ini Kelompok geng motor emak-emak melanda Maroko Nuansa padang pasir di pulau Dewata Bali Dan tak hanya cantik, para pengemis juga punya fans Terima kasih telah menonton Desain Curiel memberikan penghargaan terbaik kepada sejumlah toilet di dunia Bertepatan pada World Toilet Day pada 19 November 2017 Desainer arsitek untuk toilet dari berbagai belahan dunia Mulai dari Selandia Baru, Inggris, Swiss, Polandia, Amerika Serikat, Norwegia hingga Jepang Mendapatkan kehormatan dengan berada dalam 10 desain toilet terbaik ala Desain Curiel Siapa yang menjadi jawara? Desain Curiel memilih Galeri Toto sebagai toilet berdesain terbaik di kolong langit ini Berada di area keberangkatan Terminal 2 di Sky Lounge Bandara Internasional Narita, Tokyo, Jepang Galeri Toto menyuguhkan teknologi terbaru untuk toilet mereka Yang membuat berbeda adalah hiasan papan LED yang tersebar pada dinding-dinding toilet mereka Dengan total 10 ruas ruangan toilet Papan-papan display ini sekaligus menjadi ajang informasi high-tech Untuk teknologi terbaru pabrikan peralatan toilet kenamaan Jepang tersebut Firman Siti Klaim Dietham berada di belakang semua konsep kreatif bernuansa teknologi tinggi Rancangan toilet Galeri Toto kontan menghapuskan bayangan publik akan citra toilet yang selama ini cenderung kurang menyenangkan Keren! Maroko punya cerita Kalau di negara lain, geng motor identik dengan manusia bertato, berbadan besar, gahar dan sangar Dan yang pasti dari kaum Adam Di negara Kasa Blanca terdapat perkumpulan motor dengan para anggotanya adalah ibu rumah tangga Wow! Case Angel, demikian nama geng motor di Maroko khusus emak-emak Profesi para wanita anggota geng motor ini lumayan beragam Mulai dari guru, penulis, dokter, sampai ibu rumah tangga Meski berkendara motor dari merek dan jenis beragam Anggota Case Angel punya satu kesamaan, berhijab Hebatnya, mereka tak pernah ketinggalan bergaya vision trendy Dengan hijab dari bawah ke atas, lengkap dengan cadar Full color atau bergaya army look, sah-sah saja mereka tampilkan di atas kereta roda 2 Misi Case Angel lumayan bagus Mereka ingin menghapus citra buruk dan negatif yang terlanjur disematkan kepada para geng motor Salah satu kegiatan mereka adalah memperkenalkan tato khas Maroko kepada turis pendatang Seorang seniman Maroko, Hasan Hajaj, mengabadikan gibra Case Angel di atas berbagai karya gambar dan lukisannya Sederhana, tapi berkelas Hebat Karya seni dapat dihamparkan di atas media apapun, tak terkecuali di daunan Seorang seniman lukis India, Sandes, biasa menggoreskan karya terbaiknya di atas daun pipal Daun ini berbentuk seperti daun siri dan dianggap suci serta sakral di India Kahlian Rangnekar diwarisi dari sang ayah yang juga memiliki talenta yang sama Melukis di atas daun pipal Apa saja objek lukisan Sandes Rangnekar? Bermacam-macam Namun rata-rata dari panggung hiburan dan seni dunia Seperti Michael Jackson, Marilyn Monroe Hingga karya legendaris Leonardo da Vinci, Mona Lisa Sandes sempat memberikan penghormatan kepada Sultan Oman, Kabushin Said Al-Shaid Saat merayakan hari kebangkitan ke-46 negara itu setahun lalu Sandes mulai belajar melukis daun pipal sejak usia 10 tahun Waktu itu dia menyelinap ke studio ayahnya dan keluar sebelum sang ayah pulang Saat pertama kali menunjukkan hasil karyanya kepada sang ayah Sandes Rangnekar mendapatkan pujian Setelah itu sang ayah bertekad memoles bakat Sandes Sekaligus mewariskan keahlian lukis daun pipal kepada sang putra Proses melukis daun pipal itu sendiri lumayan panjang Mulai dari merendam daun selama 40 hari hingga siap dilukis Dan pas ala daun pipal ini bersifat tembus pandang Sudah kering dan tanpa serat-serat yang melicinkan pena si pelukis Untuk pelukis dengan detail demikian mengagumkan Sandes Rangnekar hanya butuh 2 hari Setelah jadi Sandes menyarankan daun pipal itu dibingkai Karena terlalu rapuh kalau dipajang tanpa pelindung Pasangan pengantin baru ini punya cara tersendiri melangsungkan bulan madunya Muhammad Alfie Syahrin Zakaria dan Dayana Latif berangkat ke Eropa Dengan kendaraan motor bebek kesayangan RS-150R yang diberi nama Miss Orange Perjalanan ke Eropa itu berlangsung selama 6 bulan Zakaria dan Dayana berangkat dari Malaysia 8 April 2017 Dan baru kembali 15 September lalu Keseruan perjalanan bulan madu itu mereka bagikan melalui laman Facebook mereka Mulai dari India, Iran, Pakistan, Italia, hingga Inggris Pasangan berusia 30 tahunan ini merencanakan trip ini Hingga mereka akan tiba di London sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Malaysia Saat bersejarah tiba pada hari ke-146 perjalanan Zakaria dan Dayana mengibarkan jalur gemilang Sebutan bendera negara negeri jiran Malaysia di ibu kota Inggris Misi tepat waktu mereka tuntas Total 25 negara Zakaria dan Dayana lalui Selama setengah tahun perjalanan bulan madu mereka India mereka sebut sebagai negara terberat yang harus dilintasi Mengingat medan yang lumayan keras dan kasar bagi Miss Orange Selama perjalanan bulan madu berkendara motor bebek ini Zakaria dan Dayana menghabiskan sekitar 9 juta rupiah hanya untuk konsumsi bahan bakar Tak peduli dimanapun Zakaria dan Dayana sedang berada Berapa total biaya yang dihabiskan Zakaria dan Dayana selama perjalanan ke Eropa ini? Mereka mengaku mengeluarkan sekitar 140 juta rupiah dari kocek mereka sendiri Dan dibantu beberapa sponsor Menikmati Bali sambil naik unta Simak jawabannya sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!